Oke, dan sekarang kita coba kontak Oke Dan lampu senja Seperti itu ya teman-teman ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Salam retro Teman-teman sore hari ini saya ingin Membuat sedikit tutorial Bagaimana caranya kita memasang Fill ampere Atau ampere bensin aksesoris Di luar dari Speedometer utama Dimana penyakit mobil ini Jarum ampere bensinnya Ngaco ya Mau kita isi berapa liter pun Dia tidak bergerak Atau tidak Memberikan progres indikasi yang jelas Untuk kita sebagai driver Dalam mengetahui Sisa atau Batas dari Bensin di dalam tangki mobil kita Nah langsung aja kita coba memasang Fill ampere bensin Atau fill time Tachometer Di mobil kijang Kapsul LDX Yang banyak terjadi Di mobil kijang Kapsul Khususnya Sering saya temui Kendala seperti ini Semoga Tips ini bermanfaat Yuk Langsung kita Eksekusi aja Pemilik mobil ini Selalu mengeluh Karena ketika Mengisi bensin Tidak ada perubahan Yang signifikan Beberapa kali Dites isi full tank Tetapi posisi jarumnya Hanya mencapai di setengah Seperti itu Jadi Kita langsung pasang Pakai Aksesoris Fill time Yang banyak Bisa didapatkan Di toko-toko terdekat Sperpot Underdeal Di kota teman-teman Seperti ini Ada yang model Seperti ini Juga ada yang Model 5 kabel Jadi yang keluar Langsung kabel Ada Kebetulan dapatnya Seperti ini Dan saya diberikan Seperti ini Oleh pemiliknya Untuk dipasang Kita coba pasang Dan disini Itu ada Tanda plus Dimana Tanda plus ini Untuk ke Strum Atau ke Ignition IGN Lalu tanda min Min ini Untuk ke Bodi Masang Dan Tanda S S ini Untuk ke Jalur Pelampung Nah Lalu untuk Dua kabel Di atas ini Ini untuk Lampu kecil Sehingga dia Nyala ya Ada lampunya Jika Disambungkan Kabel yang hitam Bisa langsung ke Min Teman-teman bisa Sambungkan Di min ini Lalu yang Merah Itu kabel plus Teman-teman bisa Sambungkan kabel plus ini Ke bagian Saklar Lampu Kota Sehingga Jika malam hari Aja Baru Lampunya Nyala Oke Seperti itu Atau Teman-teman juga Bisa sambungkan Ke bagian Baut plus Disini Tapi ini Siang hari Nyala Malam hari Nyala Untuk Lebih efisiennya Saya sarankan Untuk disambungkan Dan teman-teman Cari jalurnya Untuk ke Lampu senja Oke Sekarang kita Pasang Kita coba Pasang ya Kita bongkar dulu Speedonya Setelah baut-bautnya Dibuka semua Ada sekitar 1,2,3,4,5,6 6 baut Di bagian bawah Dan baut Ditutup Laci Dasar Ada soket Di setiap Indikator Belakang Dashboard Soketnya Ada soket Untuk jam Hazard Selamat menikmati Selamat menikmati Oke teman-teman Untuk jalur belakang Speedometer Ijang kapsul OGE Disini Teman-teman bisa lihat Di bagian atas Tiga jawab baut ini Ini untuk Temperatur ya Suhu temperatur Ini min Maaf Plus Ini min Dan ini jalur S Untuk ke Lampung Nanti Plus ini Akan kita sambungkan Di bagian Plus disini Lalu untuk Min ini Min Kita akan sambungkan Ke bagian Min Di belakang ini Dan untuk S S ini Kita akan sambungkan Di bagian Tengah Sekarang kita Sambungkan kabel-kabelnya dulu ya Kalau teman-teman bisa Menggunakan skun Akan lebih baik Baru kita baut Dan kita gunakan skun juga Untuk disini Agar lebih rapi Sampai jumpa di video selanjutnya 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati